Tutorial Web Porprof Meng-input jadwal dan hasil pertandingan Kategori Tanding Meng-input jadwal pertandingan oleh Panitia Pelaksana Buka alamat Porprof Banten 2022 di TID Garis Miring Admin, lalu Panitia Pelaksana login dengan akun yang telah didaftarkan. Klik menu jadwal pertandingan lalu pada jadwal kategori tanding, klik tombol Tambah Data. Lengkapi waktu pertandingan, pilih venue lapangan yang digunakan, cabang olahraga akan terisi otomatis sesuai data akun Panitia. Tentukan nomor cabang olahraga dan judul jadwal. Isikan keterangan pertandingan, Lalu tentukan data partisipan dan atlet yang akan bertanding. Jika sudah, klik tombol Simpan. Jadwal pertandingan berhasil dibuat. Klik menu halaman website, Anda akan diarahkan ke website Porprof. Klik menu panduan umum Porprof, lalu klik jadwal pertandingan. Gunakan filter untuk mencari jadwal yang telah Anda buat. Jadwal Anda sudah tampil di website Porprof. Meng-input hasil pertandingan oleh Panitia Pelaksana. Masih di halaman jadwal pertandingan. Klik tombol Edit pada jadwal yang sudah dibuat. Tentukan hasil dan isikan skor pertandingan. Jika sudah, klik Update. Hasil pertandingan berhasil di-update. Memverifikasi hasil pertandingan oleh bidang pertandingan. Bidang pertandingan login dengan akun yang telah didaftarkan. Klik menu jadwal pertandingan. Lalu periksa hasil pertandingan dengan mengklik tombol Edit. Jika data lengkap dan benar, silakan tutup form lalu klik tombol Publish. Hasil pertandingan berhasil di-publish. Silakan menuju halaman website Porprof. Klik menu panduan umum Porprof. Lalu pilih jadwal pertandingan. Cari pertandingan yang sudah di-input hasilnya. Hasil pertandingan sudah muncul. Klik menu perolehan medali. Pertambahan medali akan ikut terupdate secara otomatis mengikuti penginputan jadwal dan hasil pertandingan. Untuk pertandingan final, juara 1 mendapat medali emas dan juara 2 mendapat perang. Pada pertandingan penentuan juara 3, pemenang akan mendapat medali perumbu. Apabila ada juara 3 bersama, maka atlet yang kalah di semifinal akan otomatis mendapat medali perumbu.